Intro Dirangsir dari NusantaraNews.co, Jakarta Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli Tergugah untuk bertanya alasan KPU merubah nomor urut pasangan calon presiden dengan menambahkan angka 0 di depan Menurut RR Sapaan Rizal Ramli, penambahan angka 0 itu tidak rasional Ad KPU, mohon penjelasan, mengapa mesti ditambahkan 0 di depan Capres 1 dan 2? Apa karena ajaib? Tidak ada di seluruh dunia Bangsa ini seharusnya semakin rasional Ungkap Rizal Ramli, Senin 24 September melalui akun twitternya Ad Rizal Ramli Pernyataan dari Rizal Ramli ini pun kemudian mendapat respon dari mantan anggota Komisi Hukum DPR Joko Edi Abdurrahman melalui akunnya Ad Joko Edi 6 Dirinya menimpali tweet dari Rizal Ramli dengan mengatakan bahwa penambahan angka 0 pada penomoran pasangan Capres untuk mempermudah manipulasi Itu memudahkan manipulasi di tingkat bilangan binari Tulis Joko Edi yang juga merangkap jabatan sebagai wakil sekretaris Lembaga Penyeluhan Bantuan Hukum Nahdotul Ulama PBNU itu Sebelumnya, Koordinator Jurubicara Capres-Cawapres Prabowo Sandi, Dhanil Anzar Siman Juntak Menceritakan kronologi sebelum pengambilan nomor di KPU Dhanil yang saat itu ikut menyaksikan peristiwa tersebut bercerita Bahwa Koalisi Jokowi dan Ma'ruf Amin meminta persetujuan Prabowo Sandi terkait nomor urut yang dirasa bisa menguntungkan partai tertentu Peristiwa menarik di ruangan ini ketika Koalisi JKW KMA meminta persetujuan Pak Ed Prabowo dan Bang Ed Sandi Uno terkait nomor urut 1 dan 2 Dimana Koalisi JKW merasa tidak nyaman dengan nomor urut 1 atau 2 Karena hanya akan menguntungkan salah satu partai Akhirnya, dengan besar hati Pak PS, Prabowo Sandi menerima Ungkap Dhanil melalui akun Twitter miliknya Ad Dhanil Anzar Sabtu 22 September 2018 Terima kasih telah menonton!